Dua tersangka kasus penggelapan mobil rental diringkus anggota buser Polsek Cengkareng minggu sore 31 Maret. Mereka menggadaikan 9 unit kenderaan, lalu hasil kejahatannya dipakai berfoya-foya di tempat hiburan malam. Tersangka Budi Harsanto, 29 tahun, dan Teguh Satrio, 30 tahun, kini meringkuk di tahanan Polsek Cengkareng. Meski telah menyita 6 unit Toyota Avanza, 2 Dehatsu Luxio, dan 1 Dehatsu Senia, namun unit reskrim Polsek Cengkareng masih terus mengembangkan kasus ini. Menurut Kapolsek Cengkareng, Kompol M. Iqbal Simatupang, kasus penggelapan kenderaan roda 4 itu terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari tiga pengusaha rental. Dalam laporan, tersangka menggelapkan mobil kemudian digadaikan antara 15 juta sampai 25 juta rupiah per unitnya. Kapolsek mengatakan perbuatan ini telah dilakukan sejak bulan November 2012 lalu, sebelum penangkapan, anggota buser Polsek Cengkareng dipimpin kanid reskrim AKP H. Khoyri SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa minggu malam itu akan datang dua lelaki yang mau menjual mobil. Lantaran mobil dijual dengan harga miring, maka kedua orang tersebut dijebak anggota buser yang berlagak mau membelinya. Saat keduanya datang membawa mobil, mereka langsung diringkus berikut barang bukti yang ditemukan di daerah Cengkareng, Kalideres, Depok, dan Pandeglang, Banten. Dari Jakarta Barat, Wartonur Alam, Poskota TV melaporkan.